assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada perteman kali ini kembali saya mau menjawab pertanyaan komentar tapi sebelumnya silahkan subscribe terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya, terima kasih oke langsung saja pertanyaan berikutnya ini dari ibu Naya Firdaus pertanyaannya begini kalau laumah kandungan bagaimana? apa bisa menyebabkan BO? oke langsung saja saya jawab pertanyaannya ya, jadi lemah kandungan itu memang kemungkinan bisa menyebabkan BO ya atau hamil kosong ya, karena nutrisi dari dinding untuk penempelan itu kurang seperti itu ya yang menyebabkan hamilnya itu tidak berkembang atau hamil kosong terus kemudian bisa juga jika lemah kandungan itu terjadi ini ya rentan terjadi flek-flek dan akhirnya terjadi keguguran seperti itu ya terus kemudian kalau penyebab terbesar BO bisa merupakan ini ya pembelahan sel yang terganggu yang terganggu seperti itu ya jadi bisa dari sel telur sel telur ataupun sel sperma yang tidak sehat seperti itu ya terus kemudian sebagian juga karena kandungan ya lemah kandungan atau tempat penempelan bakal janinnya itu kekurangan nutrisi seperti itu ya sehingga menyebabkan gagalnya perkembangan dari janin seperti itu oke sekian dulu jawaban pertanyaan dari saya ya semoga bermanfaat langsung lanjut pertanyaan berikutnya ya jadi ada dua pertanyaan pertanyaannya begini dari Bu Erna Mahmud saya tergolong gemuk saya hamil 9 minggu nah waktu 8 minggu saya USG karena ada masalah saya ngeluarin darah sama bidan dikasih obat penguat vitamin berada sakit waktu USG yang terlihat hanya kantong rahimnya aja itu gak apa-apa saya sekarang lagi bed rest 2 minggu oke langsung saja saya jawab pertanyaannya ya jadi ini ibunya ini gemuk ya hamilnya itu 9 minggu nah waktu USG 8 minggu itu di USG karena mengeluarkan darah ya terus diberikan penguat terus USG nya itu hanya terlihat kantong ya kantong janin atau kantong rahim kalau ini tulisannya kantong rahim ya ibunya kemudian kantong janin atau kantong kehamilan ya maksudnya itu mungkin terus kemudian sekarang lagi bed rest jadi untuk Ibu Erna ini bisa dilakukan pemeriksaan ulangan ya USG ulangan seperti itu ya untuk melihat kehamilannya itu berjalan normal atau tidak ya jadi ini bed rest bagus sekali kalau sudah ini ya sudah bed rest 2 minggu dan sudah fit kembali itu bisa melakukan pemeriksaan USG lagi ya ataupun bisa nunggu nanti 1 bulan lagi ya 1 bulan lagi jika di USG masih merupakan kantong maka Ibu bisa merupakan hamil BO ya tetapi semoga nanti waktu USG itu sudah kelihatan ya sudah kelihatan janinnya seperti itu karena pada saat USG ini Ibu mengalami flag flag bisa saja di USG itu terkadang itu tidak kelihatan ya jadi tidak kelihatan misalkan janinnya tidak kelihatan seperti itu jadi perlu dilakukan USG ulangan 2 minggu ataupun 1 bulan lagi untuk melihat lagi atau untuk membuktikan apakah benar-benar tidak ada janin jika nanti misalkan 1 bulan lagi ataupun usia kehamilannya sudah 12 minggu tidak ada janin 12 sampai dengan 14 minggu tidak ada janin maka Ibu bisa dipastikan merupakan hamil kosong hamil PO atau hamil tidak berkembang seperti itu oke sekian dulu siap pertanyaan dari saya semoga bermanfaat semoga kehamilannya berjalan dengan normal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye